Kita awali Good Morning Jakarta hari ini dengan informasi sejumlah pasar di Jakarta sudah kembali beroperasi pasca ditutup selama 3 hari akibat sejumlah pedagang terinfeksi COVID-19. Pembukaan sejumlah pasar di Jakarta akan berdampak pada kluster baru penyebaran COVID-19. Anggota Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Budi Haryanto mengatakan pasar yang merupakan tempat jualan para pedagang yang positif COVID-19 seharusnya ditutup minimal 14 hari. Penutupan itu seharusnya sesuai dengan masa inkubasi COVID-19 sebab penutupan pasar hanya selama 1 sampai 3 hari masih sangat beresiko terhadap penyebarannya. Budi menyebut sejumlah pasar telah menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 apalagi potensi penularan di pasar lebih tinggi karena virus dapat bertahan lebih lama di tempat-tempat basah. Kalau ditutup hanya 1, 2, 3 hari ya masih tetap beresiko karena orang-orang yang mungkin tertulari dan kemudian tidak terdeteksi pada saat pengukuran bersama itu yang ditemukan beberapa orang itu, itu kemudian aktif kembali dan beberapa hari kemudian dia juga mulai menunjukkan kejala dan sebagainya atau virusnya yang dia bawa bisa ditularkan ke yang lain lagi gitu. Nah, mestinya sebenarnya kan aturannya ketika di sana terjadi positif paling tidak ditutup minimal 14 hari ya sesuai dengan masa inkubasi dari virus itu sendiri gitu. Kluster itu satu tempat jadi ini pasar, kemudian ini tempat ibadah gitu ya terus kemudian khusus kata-kata sekolah gitu ya. Nah, kalau ada terjadi beberapa orang tertulari di situ maka kemudian ini disebut kluster. Nah, kalau kita lihat sekarang pasar sudah beberapa orang di pasar itu positif gitu ya dan kemudian kalau kemudian perlu dilihat lagi bahwa siapa yang positif di pasar itu ternyata pedagangnya. Nah, sudah jelas itu kluster. Nah, ini kluster. Nah, terus kemudian kalau risikonya seperti apa? Karena ini adalah sudah penularan antar komunitas, penularan lokal antar mereka.